Permisi ya, Assalamualaikum Sebelah kiri ini kayak ada yang jalan lagi Kayaknya dia mengitari muter-muter ya Ya Allah Ya Rahman, Ya Rahim Innalia Rajin, Astagfirullahaladzim Innalia Rajin, Astagfirullahaladzim Innalia Rajin, Astagfirullahaladzim Innalia Rajin, Astagfirullahaladzim Di sebelah kiri saya persis Sini ada yang seperti Ada yang jatuh Ini mulai tercium Saya perut saya mulai seperti bau Sahabat tujuh berani kita Nyium bau Yang kayaknya datangnya bener-bener denger si perempuan Ya Allah Sini ada Tolong, tolong Tolong, tolong Tolong, gak kuat, gak kuat Tolong, gak Ada Ada Ya Allah Ya Allah Pelan, pelan, pelan Kenapa, kenapa Mas Hans? Kak. Oke, Mas Hans, tolongin dulu. Cuma, itu barusan kenapa Mas Hans tiba-tiba bunyi loncengnya? Saya, pertama memang ada suara-suara di sini. Kayak ada yang apa, mohon maaf. Kayak, jalan kaki jadi kayak... Oh, nyeret. Ya, nyeret. Tapi dari atas suaranya? Oh, dari bawah sini, belakang sini. Pertama, kayak mendekat gitu kan. Cuman, dia nggak berani mendekat. Kedua, ada suara perempuan menangis. Disikai tertawa ya di sini. Uji Berani dengan sahabat Uji Berani yang kedua, demi dapat lebih membuktikan lagi fenomena keangkeran di area rumah yang sangat ditakuti oleh warga sekitar. Ya, Kak Frisly, sekarang sahabat Uji Berani sudah membuka penonton matanya ya. Permisi, di belakang sudah seperti ada mulai suara-suara. Seperti ada yang mendekat, tapi di sebelah kiri saya belakang. Tapi, kayak ada orang berjalan di... Cash rack gitu. Dan bener ya, setelah pernyataan dari Kak Frisly, sahabat Uji Berani langsung merasakan, katanya ada yang mendekat nih ke dia. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Sebelah kiri ini ada bayangan hitam tinggi. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ah, langsung ada respon dari Lilin. Dia nyebutin sosok. Lilin langsung bener-bener... ...liin langsung meredup. di belakang kayak ada yang niup ya sebenarnya ada yang megang dia gitu tapi rasanya kayak ada angin ada suara perempuan tertawa di sebelah kanan saya persis Assalamualaikum permisi mohon maaf saya gak mengganggu permisi saya gak mengganggu di sebelah kiri ini persis ada yang melempar batu permisi Assalamualaikum sebelah kiri ini kayak ada yang jalan lagi kayaknya dia mengitari muter-muter ya Ya Allah Ya Rahman, Ya Rahim Innalia Rajin Astagfirullahaladzim Innalia Rajin Astagfirullahaladzim Innalia Rajin Astagfirullahaladzim Innalia Rajin Astagfirullahaladzim di sebelah kiri saya persis sini ada yang seperti ada yang jatuh ini mulai tercium saya perutnya mulai seperti bau saya perutnya mulai seperti bau saya perutnya berada kita nyium bau yang kayaknya datangnya benar-benar dari si perempuan deh ya Allah ya Allah ahhhh tolong tak kuat Tolong tak kuat aduh Ya Allah Yoloh! Pelan-pelan, pelan-pelan. Kenapa, kenapa, Mas Sans? Kak. Oke, Mas Sans, tolongin dulu. Cuma, itu barusan kenapa Mas Sans tiba-tiba bunyi loncengnya? Wah, saya pertama memang ada suara-suara di sini, kayak ada yang apa, mohon maaf. Kayak, jalan kaki jadi kayak... Oh, nyeret gitu. Ya, nyeret. Tapi dari atas suaranya? Oh, dari bawah sini, belakang sini. Oh, dari bawah sini. Pertama, kayak mendekat gitu kan. Cuman, dia nggak berani mendekat. Kedua, ada suara apa, perempuan menangis. Kayak tertawa ya di sini. Oke, Mas Sans, terima kasih karena sudah mau ikut Uji Berani. Cuma mungkin ini netralin sambil jalan ya, Kak Friesley. Yuk, mari Mas Sans. Friesley mengajak Fashya untuk mendekati area rumah demi mampu menguak apa yang sebenarnya melatar belakangi fenomena yang terjadi di rumah ini. Tadi kan ada suara ya? Ada suara ya? Cok, bisa dibuka nggak? Ini juga rusak. Ini kekunci, tapi tadi ada suara. Tapi ini kan kita berarti udah di depan rumahnya nih, Kak Friesley. Kak Friesley sendiri udah ngerasain hawa yang gimana nggak? Kayak yang tadi aku bilang sih, aku tuh ngerasa kalau sekitaran sini merupakan perlintasan dan frekuensi mereka cukup kuat. Cuma nggak tahu kenapa ini jauh lebih mengarah ke arah yang negatif. Cuma emang kayak yang tadi aku bilang, aku ketarik ke arah masuk, lebih masuk. Cuma ya nggak apa ya? Nggak bisa ini. Masih belum dapet gambaran jelasnya seperti apa, cuma... Oh berarti untuk sosoknya sendiri tuh Kak Friesley masih belum melihat? Nggak. Kalau tadi kamu membahas tentang perempuan memakai kebaya merah, itu aku nggak bertemu dengan sosok itu. Ya udah, kita cari pintu lainnya. Kondisi rumah tak bisa dibuka. Memaksa kami untuk mencari jalan lain agar dapat memasuki dalam rumah yang memang sudah terbengkalai sejak lama. Eh? Ada nggak? Ini ada pintu nih. Bisa dibuka nggak gitu? Kok nggak bisa dibuka? Kenapa? Kamera... Hah? Error lagi? Kamera error. Coba kita kelonungun dulu. Aduh ini udah pertanda yang nggak baik ya sih? Kalau gini. Kita mungkin sambil masuk ke dalam kali ya Faisya. Ini nggak bisa dibuka Kak Friesley, kita harus loncat lagi. Oke. Oke. Berarti sebelum kita masuk ke Lonewun dulu ya? Iya. Nah, pas tadi kamu bilang kalau sosok yang harusnya malam ini kita cari dan kita ungkap itu adalah tentang keberadaan si perempuan memakai kebaya merah. Betul. Aku jadi ngerasa kalau kita tuh kayak dipermainkan. Ok. Terima kasih.